Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Pnetwork dimanapun berada Salam petir, jeder, jeder, jeder Baik teman-teman Pnetwork eh dimanapun berada Saat ini mungkin masih ada yang menambang petir Mungkin sampai saat ini masih ada yang menunggu KYC Yang belum datang-datang juga Atau sudah ada yang melakukan KYC Namun belum bisa mentransfernya ke dompet ya, ke wallet ya Jadi banyak hal-hal yang terjadi di penambang petir Ada yang menunggu kapan bisa barter Ada yang menunggu untuk mengetahui bagaimana cara barter Ada yang menunggu ingin mengetahui seperti apa barter itu Siapa saja yang telah melakukan barter Bagaimana cara yang betul-betul sesuai dengan aturan main Daripada core team barter itu Jadi banyak hal gitu Sore hari ini ya saya ingin menampilkan sebuah cerita saja Memberikan gambaran kepada teman-teman Mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu ya Siapa itu Nicholas Kolkalis Seperti apa tampang dan wajahnya mungkin kita selalu melihat ya Mungkin di konten-konten Youtube Atau mungkin di WA dan lain sebagainya Jadi perlu kita ketahui Seorang Nicholas Kolkalis ya Itu adalah pendiri pay network Dia itu memiliki visi dan misi jangka panjang Untuk menjadikan Pcoin sebagai mata uang global Untuk mengurangi, menghilangkan, atau menjadikan uang kertas Fiat ya Sebagai opsi dalam dunia pertukaran mata uang ke depan nantinya Memang ini sudah mulai terjadi ya Lambat laun Orang sudah tidak menggunakan uang konten lagi Ada hanya menggunakan barcode Ada hanya menggunakan kartu ya Sebagai alat pembayaran Seperti salah satu contohnya di kota Medan Sudah banyak orang melakukan transaksi keuangan tidak dengan uang fiat Cukup dengan transfer Dengan menggunakan OPPO Mungkin dengan menggunakan kartu Dan bahkan ada yang menggunakan barcode saja Jadi banyak hal yang telah dilakukan khususnya di Medan Menunjukkan zaman sudah berubah Tidak lagi menggunakan uang fiat Waktu terus berjalan Waktu terus berlalu Suatu saat akan tiba nanti waktunya Kita hanya meninggalkan password dan username Untuk anak cucu kita sebagai warisan Mereka akan menggunakannya untuk mengakses kekayaan kita Yang tak terbatas Sumber daya itu adalah dari Pnetwork itu sendiri Karena nantinya Pnetwork mempunyai nilai yang begitu luar biasa Yang selama ini tidak diperhitungkan orang Suatu saat nanti akan menjadi sebuah kenyataan Cepat atau lambat ya Anak-anak kita akan menanyakan pertanyaan seperti Ayah, Ibu, Mama Mana Pimu? Dan mereka menambahkan Jangan bilang Mama dan Papa tidak punya P Saat itu kan gratis Ketika mereka menambang 3 tahun lalu Karena salah seorang sahabat ayahnya Mendapatkan P untuk membeli properti Senilai harga 100 juta USD Hanya menggunakan P pembayarannya Ini kan sudah luar biasa Jadi apa yang dapat Kita lakukan kepada anak-anak kita Bagaimana bisa menjelaskan Menjawab ini kepada mereka Bahwa kita tidak memiliki P pada waktu itu Karena kita pikir itu adalah penipuan Karena di dalam benak kita Segala sesuatu yang gratis itu pasti penipuan Segala sesuatu yang gratis itu tak mungkin benar Itu hanya hoak dan lain sebagainya Inilah yang banyak dipikirkan orang yang mereka tidak percaya Tapi apakah mereka tahu Jaman Bitcoin dulu sama seperti jaman Pay Network saat ini Sama-sama waktu itu tidak memiliki harga Sampai muncul suatu saat Dengan 10 ribu coin Bitcoin 10 ribu Bitcoin Hanya ditukar dengan dua lempingan pijal saja Pada saat itu Tapi tiba-tiba Jaman mulai berubah Kemudian Bitcoin Mulai diakui oleh semua orang Harganya Dari hari ke hari Minggu ke minggu Bulan ke bulan Harganya semakin menanjak naik Bahkan pada saat itu Harganya hampir mendekati Satu miliar rupiah Per satu Bitcoin Apa yang terjadi? Pada saat harga tinggi Mencapai hampir satu miliar Orang semua kaget Akhirnya rame-rame ingin memiliki Bitcoin Namun apa yang terjadi? Untuk melakukan itu tidak mudah Tidak gampang Kenapa? Bitcoin saat itu harganya sudah melambung terlalu tinggi Kalaupun mereka mampu Mereka ingin membelinya hanya 0,0 sekian Jadi tidak mudah Tidak gampang Jadi Kemudian Bitcoin lagi Pada saat itu Sampai hari ini Ini terbatas Tidak dimiliki oleh semua orang Hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu Kenapa? Karena harganya sangat tinggi Kemudian alat notnya Untuk penambangannya juga Itu biayanya cukup mahal Bahkan ratusan juta Satu unit Alat penambang Untuk Bitcoin Sampai saat ini Alat itu pun memang masih mahal Sudah sulit menambang Jadi untuk mencapai Satu Bitcoin saja Memerlukan waktu bertahun-tahun Untuk menambangnya Dan inilah yang akan terjadi pada P-Network ke depan nantinya Kedepan nantinya P-Network tidak mudah lagi ditambang Karena semakin hari semakin langka Dengan semakin langka Maka harganya melambung semakin tinggi Dan saat ini pun ya Sudah 0,0 sekian yang kita dapatkan per jam 0,00 sekian ya Ini sudah semakin sulit Walaupun kita banyak mempunyai akun Namun tidak semua akun itu bisa kita gunakan Kenapa aturan main di core team Satu akun hanya untuk satu orang Inilah yang membuat Bitcoin sportif Dan Bitcoin Inilah yang menjadi perhatian kita Yang namanya P-Coin Ini tidak mudah lagi ditambang saat ini Dan sampai nanti seterusnya Sudah semakin sulit untuk ditambang Kemudian P-Coin ini ya Coin P kita ini Ada Di 230 negara Lebih kurang Jadi sudah tersebar ke seluruh dunia Tidak seperti Bitcoin Penyebarannya terbatas Hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu Orang-orang pemodal besar Orang-orang yang banyak duitnya Kalau P-Network Ini dimiliki oleh semua orang Mulai dari kalangan atas Sampai kalangan bawah Dan perlakuannya semuanya sama Jadi ingin saya ingatkan kepada kita semua Jika nanti ya Tercapai Yang namanya P-Coin Berlaku untuk seluruh dunia Kemudian mulai digunakan Sebagai alat barter Alat pembayaran nantinya Ini betul-betul merupakan kebahagiaan bagi kita Jadi saya ingatkan kepada teman-teman Para penambang sekalian Jaga baik-baik coin P kita Tidak sembarangan Kita melepasnya Tidak sembarangan Kita melakukan barter Dengan menggunakan Coin P kita Karena coin P kita Sangat berharga Tidak sekali-sekali Melanggar aturan Daripada Core Team Kenapa? Pada saat kita melanggar aturan Coin P kita tukar dengan uang fiat Siap-siap Kita akan kena ban Coin kita akan Hangus terbakar secara keseluruhan Ini janji Core Team Ini pengumuman Core Team Jagalah coin P kita Jangan gara-gara Ingin mendapatkan uang tunai Kita menjual Coin P kita Dengan uang fiat Demikian juga Ada orang yang menjual Akunnya Seluruhnya Dijualnya Demi untuk mendapatkan Uang fiat Ini juga Melanggar aturan Jika ini Ketemu oleh Core Team Secara otomatis Yang menjual Uang fiatnya Akan di Bumi hanguskan Akan di Scam oleh Core Team Demikian juga Orang yang membelinya Dia tidak akan bisa Menggunakan Coin P Karena bukan namanya Bukan miliknya Jika Coin P dilakukan Secara Besar-besaran Dijual secara Besar-besaran Di barter secara Besar-besaran Akan mencurigai Terhadap Core Team itu sendiri Karena transaksi Untuk satu Coin P saat ini Hampir rata-rata Dikonsensuskan Oleh teman-teman 314.159 Dolar Per satu Coin P Jadi bayangkan Kalau kita menjual Mungkin 50 Coin P 100 Coin P Ini dalam catatan Barter Akan kelihatan Kemana kita jualnya Kenapa dijual Sampai sebanyak itu Berapa nanti nilainya Ini Core Team akan tahu Maka habislah kita Kena ban Di stop Dibakar Akun kita Habis untuk semuanya Jadi kepada teman-teman Dimanapun berada Saya ingin mengingatkan Jaga Coin P kita Suatu saat Coin P kita Akan berharga Dan yang terakhir Perlu saya ingatkan Khusus Kodi perasa Dan sandinya Dompet wallet Titip sama keluarga Sama anak Sama istri Yang dapat kita percaya Seandainya terjadi Hal-hal yang tidak Kita inginkan Kepada kita Maka Anak cucu kita Keluarga kita Bisa Memanfaatkan Coin P kita Demikian Yang dapat saya sampaikan Kabar teman-teman Dimanapun berada Salam petir Jedir 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!